Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A78 5G jadi handphone ini kasusnya adalah trikunci akun Google dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk bypass akun Googlenya dengan cara yang paling mudah dan tentu saja tanpa menggunakan komputer syaratnya handphone ini harus terhubung dulu ke jaringan internet via wifi kemudian di sebelah kanan nama wifi-nya ada logo lingkaran dengan huruf I di dalamnya kita pilih logo ini sampai masuk ke halaman tentang jaringan ini kemudian bisa kita pilih menu bagikan dan selanjutnya di bagian bawah kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat kemudian kita pilih lanjutkan, kemudian kita pilih izinkan kemudian di sini ada link dengan keterangan perlu bantuan untuk berbagi bisa kita pilih link ini sampai masuk ke halaman bantuan di pojok kanan atas ada menu titik 3 bisa kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu kemudian kita pilih menu bagikan artikel maka akan muncul saran aplikasi untuk membagikan di bagian bawahnya kita cari aplikasi pesan di sini ada 2 menu pesan warna hijau kita harus menggunakan kartu sim terpasang pada handphone ini sementara yang warna biru tidak perlu menggunakan kartu sim maka kita pilih menu pesan yang warna biru saja kemudian kita pilih menu pesan baru dan pada kolom kepada di sini kita bisa ketikkan angka 112 kemudian kita pilih kirim ke 112 selanjutnya pada kolom pesannya ada teks ya kita hapus sebagian teksnya dan kita sisakan aja https.2 garis miring 2 lalu kita tambahkan www.youtube.com www.youtube.com kemudian kita bisa pilih menu SMS lalu kita klik ketuk untuk memuat perhatian jauh sampai muncul gambar youtube dan sekarang tinggal kita klik aja gambar youtube nya maka aplikasi youtube akan otomatis berjalan untuk notifikasi ini kita pilih jangan izinkan dan kita langsung aja pilih logo bulat di pojok kanan atas aplikasi youtube nya kemudian pilih menu setelan kemudian pilih menu tentang kemudian pilih persyaratan layanan youtube sampai terbuka browser chrome pada handphone ini lalu kita pilih gunakan tanpa akun jika muncul notifikasi pilih lain kali atau lanjutkan sama saja untuk notifikasinya kita pilih jangan izinkan saja kemudian kita ketuk pada bagian kolom address bar nya dan kita ketikkan kata kunci magelang flasher frp bisa teman-teman pause dulu biar jelas lalu kita pilih saran pencarian di bagian bawahnya sampai muncul hasil pencarian di google seperti ini kita pilih yang paling atas bypass frp android dari blok magelang flasher setelah masuk ke blok magelang flasher pada halaman bypass frp android kita akan membuka menu pengaturan pada handphone ini dengan memilih open setting menu jika muncul iklan saat memilih open setting menu kita bisa langsung tutup iklannya ketika muncul aplikasi bisa kita jalankan dulu aplikasinya kemudian kita tutup aplikasinya untuk kembali mencoba membuka menu pengaturan pada handphone ini dengan memilih open setting menu pada halaman bypass frp android pada blok magelang flasher oke kita ulangi lagi pilih open setting menu masih muncul iklan kita tutup lagi kita coba untuk pilih open setting menu lagi ternyata masih muncul iklannya kita tutup dulu iklannya kita pilih open setting menu lagi masih muncul iklan pilih lagi open setting menu pilih lagi open setting menu dan kita sudah berhasil masuk ke menu pengaturan dari handphone ini kita geser ke bawah lalu masuk ke bagian layar awal dan layar kunci lalu masuk lagi ke bagian tata letak layar awal sampai handphone ini masuk ke tampilan menu sampai di sini kita cari folder alat bantu kemudian bisa kita buka dulu folder alat bantunya dan selanjutnya kita jalankan aplikasi clone phone sampai aplikasinya berjalan seperti ini yang selanjutnya handphone ini kita sebut sebagai handphone target kita akan membutuhkan handphone satu lagi yang selanjutnya handphone ini kita sebut sebagai handphone helper untuk handphone helpernya ini kita bisa menggunakan android merk apapun kebetulan di sini aku menggunakan Oppo yang penting pada handphone helper juga harus terinstall aplikasi clone phone jika belum ada teman-teman bisa menginstallnya mendownload dari aplikasi google playstore oke kita bisa setup dulu aplikasi clone phone pada handphone helpernya tampaknya untuk aplikasi clone phone ini berbeda versi namun fungsinya tetap sama oke pada handphone target kita pilih menu ini adalah perangkat baru kemudian kita pilih izinkan dan masuk ke halaman migrasikan data dari di sini ada 3 opsi tergantung dari handphone helpernya kebetulan untuk handphone helpernya adalah merk Oppo maka aku pilih menu yang pertama yaitu Oppo, Realme atau OnePlus jika menggunakan Android merk lain pilih menu Android lainnya jika menggunakan iPhone silahkan pilih menu iPhone karena aku menggunakan Oppo maka aku pilih menu yang pertama yaitu Oppo kemudian muncul kode batang seperti ini pada handphone helper kita pilih ini adalah perangkat lama kemudian kita aktifkan dulu perizinannya kita aktifkan dan izinkan semua sampai muncul tampilan kamera untuk melakukan scanning kode batang dari handphone helper ke handphone target oke kita coba untuk scan dulu dan kita tunggu sampai proses scannya selesai kemudian kita tunggu lagi sampai kedua handphone ini terhubung kita pilih setuju aja kemudian disini ada loading penyiapan data kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kita akan mengirimkan data dari handphone helper ke handphone target untuk membaipas akun Google nya dan data yang kita kirim ini adalah data yang paling kecil saja yaitu preferensi pengaturan kita pilih mulai aja kemudian kita tunggu sebentar sampai proses transfer datanya selesai kalau sudah selesai maka tugas dari handphone helper juga sudah selesai bisa kita simpan handphone helpernya kita kembali ke handphone target ternyata proses transfernya sudah beres bisa kita pilih menu lanjutkan saja kemudian halaman migrasi selesai kita pilih selesai untuk navigasi pilih tombol ataupun gesture sama saja kita pilih selanjutnya lewati untuk kunci layar selesai dan untuk saran aplikasi kita lewati juga selama datang di color OS kita pilih mulai kemudian handphone akan otomatis masuk ke tampilan menu akun Google sudah terbypass kita bisa membuat baru lagi akun Google nya menggunakan aplikasi Google Play selanjutnya kita pastikan lagi seri OPPO ini di menu tentang perangkat pada pengaturan ini adalah OPPO A78 5G dengan versi Android 13 sudah berhasil kita bypass akun Google nya dengan cara gratis tanpa menggunakan komputer kebetulan juga untuk versi keamanan adalah versi yang paling baru karena versi perangkat lunaknya atau firmware nya juga versi yang paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota